Intro Akibat wabah corona, terjadi penurunan yang sangat drastis yang dirasakan Bu Sri, salah satu pemilik warung. Omset Bu Sri mengalami penurunan hingga mencapai 50%. Tidak hanya itu, salah satu pemilik warung kopi di Kisarang juga mengalami dampak dari wabah virus corona ini. Semenjak pemerintah menerapkan himbawan kepada masyarakat untuk menghindari tempat keramaian dan mengurangi aktivitas di luar rumah, pengunjung warung kopi ini pun berkurang hingga mencapai 60%. Dampaknya ya gitu lah bang, penjualan berkurang, biasa rame ini separohnya pun gak ada, berkurang lah sekitar 5-60%. Itu bahan-bahannya ada dikurangi gak atau? Dikurangi lah bang, bahan-bahannya dikurangi. Semua lah buat sikit-sikit, kadang pun sikit pun tak habis. Jadi bagaimana lagi, ya dijalankilah juga. Kalau gak jualan pun lebih parah. Cuman kalau kemalam itu ya gimana lah, sepilah sepi kali pun. Paling beli orang bungkus lah, kalau kukul-kukul kan udah gak boleh lagi. Jadi kekuarapan kami yang menjualan ini, mudah-mudahan Corona ini cepat berlalu. Cepat, cepat berlalu lah. Kedua warga Asan ini berharap wabah virus Corona cepat berlalu dan bisa kembali beraktifitas seperti biasa, khususnya bagi pedagang yang harus setiap hari mencari nafkah untuk keluarga. Pertama kali atau cuman? Pertama kali itulah seponjak pemerintah mengeluarkan perubahuan di rumah dan jaga jarak untuk masyarakat ini lah. Maka akhirnya jadi masyarakat tujuan yang ada yang lakukan lebih keramaian. Saya kira berapa persen, bang, turunnya penuntung? Sekitar 40 persen gitu. Bang, sebenarnya karyawan abang ada gak yang abang rumahkan atau abang rumahkan atau abang pecat atau apa-apa gitu? Oh, enggak ada. Bang, harapan abang untuk wabah Corona di Indonesia? Harapan kami ya, semoga cepat berlalu lah virus wabah Corona ini agar kita kembali normal. Kesian juga yang lain-lainnya ini kan, sampai-sampai ada yang belum makan. Semoga kami tidak ada yang belum makan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!